wah oh my god hampir oh keren banget keepernya coy kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah temen temen di video kali ini saya mau bahas dulu terkait game PES 2017 ini banyak banget yang request guys bahkan ada yang sampai email juga bang coba bahas PES 2017 emang sebagus apa sih PES 2017 guys dan ternyata setelah saya coba main ya saya coba tes main di laptop dulu oh ternyata memang bagus ya terutama untuk karakter-karakternya gitu ya itu hampir mirip banget loh guys ya untuk karakter-karakter seperti Lionel Messi Cristiano Ronaldo dan bintang-bintang lainnya itu bener-bener mirip ternyata guys ya di PES 2017 ini gitu makanya banyak banget yang ingin coba mainin PES 2017 ini oke disini kita akan coba tes dengan menggunakan Winlator karena saya sudah coba tes dengan menggunakan Game Hub padahal ini Game Hubnya sudah versi terbaru dia nggak bisa jalan guys nggak bisa meluncur di Game Hub versi ini padahal setting-settingnya saya sudah setting sedemikian rupa sudah reset dan lain sebagainya ampurement pokoknya tambahan-tambahan sampai kita pakai kode di CMD-nya dan lainnya tetap nggak bisa saya akalin di Game Hub dan akhirnya balik lagi ke Winlator guys nah ini dia sudah saya buat shortcut-nya oke kita lihat dulu disini untuk di bagian setting di bagian setting disini saya gunakan Box64 versi 0.3.0 yang ini untuk Box64 preset-nya kita gunakan compatibility karena memang si PES 2017 ini agak susah guys ya seperti itu terutama ya ini saya coba modifikasi yang 64 bit rata-rata itu ada yang 32 bit aja gitu ya makanya kalau misalkan teman-teman apa mainin game yang PES 2017 32 bit di Winlator itu pasti nggak bakalan bisa jalan kenapa karena basic-nya memang Winlator ini 64 bit oke seperti itu kemudian disini untuk line person-nya pakai yang 9.2 custom oke ya kalau sudah tinggal checklist aja nah disini kita gunakan Windows 11 yang ini ya yang nama container-nya kita lihat dulu untuk setting-nya nah disini kita gunakan setting 960 x 544 ini 16 banding 9 tapi saya coba dengan setting yang ini masih kerasa berat guys PES 2017 makanya disini nanti kita gunakan yang 800 x 600 saja kemudian untuk GPU turnip-nya kita gunakan 24.3 dan ini memang yang terbaik di Snapdragon 8 S Gen 3 oke kemudian disini untuk di Echo River nah di Echo River ini sering apa ya mengakibatkan banyak game itu nggak jalan guys salah satunya disini beberapa game seperti contoh yang tadi saya coba ataupun yang sebelumnya saya coba tes itu game cyberpunk itu dia nggak bisa jalan dengan menggunakan DXPK untuk Direct Rapper-nya ya jadi disini DXRapper-nya kita gunakan PKD 3D tapi untuk PES 2017 kita gunakan DXPK dan disini kita gunakan 2.5.2 yang paling baru guys di Winlator 9.0 Official ya nah jadi gunakan yang ini kemudian untuk settingan yang lainnya ke bawah kita gunakan GPU name-nya RTX 3070 ini kita gunakan FBO memorinya cukup 248 aja dan disini yang ini kita tidak di checklist ya kemudian kubuti Win Component teman-teman bisa disamain aja yang pasti Pesua C wajib di install nanti setelah masuk ke dalam tampilan Winlator-nya ya jangan sampai gak di install guys ini penting Pesua C ini untuk kelancaran gamenya kemudian Empurement gak saya rubah dan kita langsung aja ke sini nah untuk di bagian sini Advanced-nya Box 64-nya kita gunakan Intermediate dan disini kita gunakan Aggressive untuk Stop Service on Startup-nya Windows versinya jelas pakai Windows 11 CPU 0-3 kita matikan kalau sudah tinggal checklist aja dan langsung masuk ke dalam Winlator-nya nah jangan lupa disini teman-teman nanti install ya Visual C-nya jangan sampai gak di install guys Visual C-nya oke nah yuk langsung aja teman-teman disini kita masuk ke dalam gameplay dari PES 2017 nah teman-teman bisa lihat disini ya ini sudah bisa masuk ya cuman kekurangannya disini kita tidak bisa edit setting grafis itu gak tau kenapa guys dia nge-block gitu ya gak bisa kebuka gitu guys ya nah disini kalau kita coba lihat dari sinematiknya dia lancar dengan normal tuh lihat-lihat-lihat guys untuk orang-orangnya ini mirip parah guys ya mirip banget gitu loh ya untuk orang-orangnya karakternya ya teman-teman kemudian dari cara permainannya juga dia bagus ya tuh ini sayang banget gak bisa fullscreen memang dari sananya guys ya gak bisa kita setting kan kalau di laptop di PC itu kita bisa setting ya di bagian setting biasanya itu untuk setting grafis setting ukuran layar resolusi dan lainnya disini kita gak bisa setting oke ya ini keren banget sekarang kita coba lihat nanti di gameplaynya kayak gimana gitu ya oke ini kita skip aja ya nah ini langsung aja kita press any button langsung aja teman-teman kita lihat sistem loading dan kita pakai ini ya pakai cooler ya ini udah kerasa hangat ya belum apa-apa udah kerasa hangat guys wajib pakai cooler ya saya gunakan cooler X37 yang 2 PLTR ini sangat efektif banget kalau saya coba mainin windlator ataupun game-game berat ya yang bikin HP cepat panas tuh pakai ini guys pakai ini worth it banget nah ini pakai kecepatan kedua langsung oke ya ini kita gunakan kecepatan kedua langsung oke langsung aja teman-teman disini kita guna mainin ini aja yang exibisi ya kita mainin exibisi disini saya mau pilih ini aja nah ini kita pilih liga Spanyol ya Spanyol saya mau gunain Barcelona pokoknya sekarang ini kita juga sama liga Spanyol ini kita man blue ya eh man blue man white mana man white nah ini MD white ya ini Real Madrid speed guys ya nah langsung aja kita lihat ini untuk game settingnya kita gunakan speed oh belum bisa ya guys oh general nanti aja pas waktu di gameplay ya kita naikin speednya ke dua kali biar lebih enak gitu ya mainnya oke kita lihat guys disini kita sudah bisa masuk ya di PES 2017 2017 PES 2017 nah bisa guys jalan ya tuh FC Barcelona versus MD White oke nah lihat guys ini Sergio Ramos ya kalau gak salah ini PP lihat PP mirip banget serusan PP ya oke kalau kita lihat disini sama sekali gak ada nyendet-nyendet ya aman teman-teman bisa dilihat tuh aman gak ada nyendet-nyendet oke langsung aja ya kita ke gameplaynya aja skip star star ya oke kita langsung aja teman-teman ini dia sudah di dalam permainannya umpan oke ini dia guys tuh ya oke disini untuk supaya bisa lebih enak lagi mainnya setting sistemnya gunakan speed kali dua ya oke sip langsung aja lanjut oke guys ini dia wow wow wih kena tiang co wih keren oh situ Ronaldo guys oke tahan Ronaldo itu itu Ronaldo co wih Cristiano Ronaldo aduh oh my god itu Cristiano Ronaldo co aduh hampir aja liat-liat guys Ronaldo itu wuh Cristiano Ronaldo aduh ini korna ya kalau gak salah susah guys kalau main bola enggak awas co oke wajah shooting mantep lagi guys ya jadi kalau mau mainin pes 2017 ini sebaiknya pakai stick kalau gak pakai stick ini susah guys tombol-tombolnya loh Daudel Messi oh tidak susah guys tuh pindah-pindah karakter orangnya susah oke sekarang ada ada frame barusan dikit wih sorry 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 umpan oke umpan terobosan oke siap shooting oh my god hampir Luis Suarez Suarez masih di Barka ya tapi gak korna co gak tau nih korna gak sih oh korna korna guys korna aduh kekencangan eh wuh 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 oh my god hampir wuh keren banget keepernya coy keren banget keepernya coy lihat Cristiano Ronaldo ini sendirian Cristiano Ronaldo oh tidak wuh wuh keepernya keren abis ini mah keren ya oke teman-teman seperti itu ya ini bisa jalan di Winlator PES 2017 oke sip teman-teman ya oke semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk settingannya di awal video saya sudah jelaskan dengan detail oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya saya mau lanjutin nih guys ya maininnya seru mantap lebih seru lagi pakai stick sebenarnya ini ya oke 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 Terima kasih.